Halo guys, Assalamualaikum Kali ini di vlog ini aku mau packing orderan balu kelemben Jadi temenin aku ya Balu kelemben khas Banyuangi ini tuh bikinan ibu aku sendiri ya Dan emang akhir-akhir ini tuh aku jualin Jadi kalau di beberapa tempat atau daerah itu Ternyata namanya beda-beda Ada yang nyebut balu kijing, ada yang nyebut balu kelemben, dan lain-lain Tapi kalau di daerahku sendiri di Banyuangi itu namanya balu kelemben ya Nah dalamnya tuh kayak gini ya Teksturnya itu kayak roti Dalamnya itu lembut banget Tapi luarnya itu garing Rasanya manis dan aku jamin gak amis sama sekali Karena kita bikinnya itu masih pakai tungku tradisional ya Jadi kayak ada bau-bau bakarannya gitu Rasanya enak banget Bahkan dari kecil aku tuh sering makan ini Dan sampai sekarang gak pernah bosen Alhamdulillah banget hari ini ada orderan Jadi aku packing satu persatu Kalau boleh cerita ya temen-temen ya Sebenernya nih dari awal tuh aku agak pesimis ya Mau jualin bolu jadul ini Karena kan zaman sekarang tuh jajanan banyak banget ya Macem-macemnya Jadi aku tuh pesimis banget Kira-kira masih ada gak ya Orang yang suka sama bolu jadul kayak gini Tapi kodurullah Ternyata emang peminatnya itu masih lumayan banyak ya Apalagi ibu aku tuh bikinnya masih secara tradisional Dan masih pakai tungku Bukan pakai oven Dan rasa jadulnya itu masih otentik banget Oh iya buat temen-temen yang pengen tau proses pembuatannya gimana Bisa lihat di video shot aku ya Disitu aku udah mengupload 3 video Yang menunjukkan bagaimana sih proses pembuatannya saat lagi di dapur Temen-temen bisa scroll ke bawah ya Nah kalau untuk penjualannya Aku tuh menjual secara offline Terus jualan di Shopee juga Dan juga di TikTok shop Dan untuk penjualan offline dan online itu Yang pasti harganya beda ya temen-temen ya Karena kalau di platform e-commerce Shopee dan TikTok shop itu Ada potongan admin ya Apalagi kalau di Shopee itu potongan adminnya lumayan gede Dan lagi ada biaya packingnya Aku pakai bubble wrap juga Dan pakai kardus Jadi mohon maaf banget ya temen-temen Kalau harga online dan offline itu beda Untuk penjualan di Shopee Perbungkus isi 10 bolu itu Aku jual seharga Rp21.500 Kalau untuk di TikTok shop Karena potongan adminnya di TikTok itu Nggak terlalu gede Jadi aku jual seharga Rp20.000 aja Untuk satu bungkus isi 10 PGS Tapi temen-temen Nggak usah khawatir yang ada di luar kota Karena aku tuh udah sering kirim ke Kalimantan Ke Bali, ke Jakarta Bahkan ke Sulawesi Dan selama aku ngirim bolu ini tuh Nggak pernah ada komplainan tentang packingannya Karena aku packing pakai kardus Dan juga bubble wrap Jadi aman banget Nggak akan hancur Meskipun kirim ke luar kota Oh ya untuk penjualan offline Bagi pembeli yang datang langsung ke rumah Aku tuh jual seharga Rp17.500 Untuk perbungkus isi 10 bolu Nah buat temen-temen yang pengen jadi reseller Monggo bisa banget Karena untuk harga reseller Ada potongan harga khusus Oh ya rumah aku ada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur Jadi buat temen-temen yang pengen jadi reseller Monggo banget ya Meskipun yang ada di luar kota Kalau pengen jadi reseller Bisa hubungi aku via Shopee Nama Shopee-nya aku akan cantumin di layar video ya Biar temen-temen nggak susah nyarinya Atau kalian bisa banget searching Dan ketik di Shopee Bolu Klemban khas Banyuangi Nanti bakalan muncul nama Shopee-ku Bayi Alula Kalau untuk rasa temen-temen nggak usah ragu ya Karena ini tuh bolunya enak banget Dan salah satu poin plusnya itu adalah Masih dibikin dengan tungku tradisional Jadi rasanya itu bakalan beda Di setiap momen lebaran pun Kue ini tuh pasti wajib banget Ada di atas meja ya Dan kebanyakan kerabat-kerabatku tuh Kalau yang ke rumah Pasti yang dicari bolu ini dulu Bahkan anak aku yang usianya Masih 5,5 tahun pun doyan banget Sama bolu jadul ini Karena rasanya yang enak Jadi buat temen-temen yang pengen order Monggo silahkan ke Shopee-ku Atau ke TikTok shopku ya Aku tunggu orderannya ya temen-temen ya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Sampai jumpa